assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman telur-telur petani pedagang dan wajinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu mengantikan informasi terupdate dari kami mengenai abad hari percapian begitu capi merah besar capi merah keriting dan capi rawit merah Alhamdulillah hari ini hari Minggu tepatnya di tanggal 29 Januari tahun 2023 semoga kita semua selalu dalam kelimpahan rezeki dan diberikan kesehatan terima kasih pada teman-teman yang selalu mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan besar kami mendapatkan informasi dari asosiasi petani yang mencapai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur yang isinya adalah harga-harga yang terjadi di pasar rindu pari dan mungkin akan berbeda dengan yang diterima oleh telur-telur petani mungkin akan selisih sedikit dan harga itu kan biasanya berbeda-beda mungkin beda tempat atau beda-beda kualitas beda kota akan jadi perbedaan harga dan itu harus dipahami oleh telur-telur semua untuk hari ini daftar hargaan ikan capi di Kabupaten Kediri hari Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 yang pertama ada harga dari cabai merah besar varietas gada mk gada mk dihargai dengan 18000 rupiah 18000 rupiah untuk gada mk selanjutnya untuk varietas Imola Imola dihargai dengan 16000 rupiah sepertinya memang ada harga penurunan sedikit dibandingkan dengan hari kemarin lanjut untuk harga dari cabai merah keriting cabai merah keriting cukup bagus dihargai dengan 25000 rupiah 25000 rupiah semoga tetap stabil untuk harga dari cabai merah keriting atau lembok belintir atau lembok tampar istilahnya mungkin berbeda-beda dan yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah atau cabai kecil yang pertama ada varietas Ori 212 dihargai dengan 41000 rupiah kemudian untuk Asmoro 043 dihargai dengan 39000 rupiah lokal kediri 39000 rupiah dan pascara 35000 rupiah kemudian harga dari Dewata 35000 rupiah dan Manu atau rendul diangka 38000 rupiah mungkin ada penurunan sedikit tapi masih sangat stabil untuk harga dari cabai rawit merah selanjutnya untuk informasi keterangan stok atau pasokan di pasar induk pari yang pertama ada CMB 6,5 ton pasokan dari lokal kediri dan Banyuwangi kemudian ada CMK 2 CMK 5,5 ton pasokan dari lokal kediri dan CRM 37 ton pasokan dari lokal kediri pengiriman ke Jabodetabek ada ada CMB 2 ton CMK 2 ton dan CRM 9 ton penyerapan ke industri melalui glower ada CMB 3 ton CMK 3 ton dan CRM 16 ton tadi informasi-informasi yang bisa kami update dan bisa kami bagikan untuk hari ini hari Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 semoga ada guna dan manfaatnya dan kita berdoa bersama semoga komoditas pertanian ini harganya stabil dan bagus untuk tulur-tulur petani karena memang untuk biaya perawatan juga sangat mahal dan mungkin mungkin untuk pupuk juga sedikit ada kesulitan buat tulur petani untuk mendapatkannya ingat sampai disini dulu informasi hari ini salam pada keluarga semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati